Jangan scrolling dulu, bagaimana kalau kita pasang Black Core Ultimate pada Innova Reborn Diesel, gimana caranya? Nah, cek video ini. Untuk Innova Reborn, pemasangan dipasangkan di header, kemudian sumbernya berasal dari breeder, breeder yang masuk OCT. Jadi, OCT dibuat duduan di sini, kemudian outputnya masuk ke input Black Core, output Black Core masuk ke turku. Jadi, pemasangannya sederhana sekali, rapi, tinggal mengakali pembuatan duduan untuk OCT. Kenapa harus pakai OCT? Karena ini untuk mencegah agar tidak ada olim balik ke dexel atau ke hipstick. Karena standarnya adalah dari sini masuk ke turbo, dari breeder masuk ke turbo. Sekarang melewati Black Core dulu, takutnya ada tekanan balik, makanya ditahan dulu di OCT. Jadi, untuk mesin diesel harus dipasang OCT. Ini sudah terpasang hampir 2 tahun, tidak ada kendala. Ini posisi di dieng, di sikunir. Pemandangan sangat bagus. Ini di atas telaga, cegong. Tempatnya sangat menyenangkan. Pancakannya juga ekstrim, tapi tidak ada kendala untuk sampai ke puncaknya ini. Kita lakukan tune-up pada Innova Ribbon 2021. Mesin kita nyalakan. Gizganjel pakai gagang. RPM 1500. Kemudian, caranya mudah sekali. Hanya disemprotkan di mulut turbo. Ini disemprotkan di mulut turbo. Tiga kali semprot, tutup lagi. Tunggu tiga detik, lima detik. Semprot lagi. Sangat mudah. Ini nanti akan membersihkan klat-klat, enam belas klat, empat silinder. Nanti saat digas-gas akan keluar semua untuk kerak-keraknya. Sehingga bersih dan tersetel sempurna. Setelah air cukup, kita lakukan penggeberan untuk mengeluarkan kerak-keraknya. Digeber beberapa kali, sekitar 10 kali. Agar kerak dan klatnya tersetel sempurna. Ini langsung keluar ke ujung kenal pot. Di awal pasti terjadi perlawanan. Tapi nanti setelah selesai, akan keluar semua. Cumi-cuminya keluar. Begitu selesai, mobil ini jadi tersetel kembali seperti mobil baru. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.